Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hello Sanjay. Hari ini aku lagi bersama salah satu fashion stylist yang sangat kondang. Dan schedule-nya padat sekali. Siapakah dia? Wandahara. Hai teman-teman. Gitu kan? Kayaknya kita kalau bikin kayak gini ketawa omur. Gak apa-apa. Apa kabar, Wan? Baik, Kak. Kamu apa kabar? Thank you. Selalu support saya. Hari ini kita lagi ada pemotretan. The last... Hari ketiga ya? Hari ketiga buat MD. Hari ketiga buat MD. Betul. Dan selalu dibantu dan di support dengan Wandahara. Thank you banget. Dengan jadwal yang padat terayap tapi tetap berusaha untuk dapet hari ini tanggal. Terima kasih yang terbaik lah buat kamu aja juga. Kamu lagi sibuk apa, De? Aku lagi sibuk ya kerja aja kan mencari swab nasi. Gak, aku lagi kerja. Apa ya? Ya lagi banyak komersil sih. Habisnya nunggu film dari kasarnya belum dikasih-kasih. Tetap udah curhat. Tetap curhat. Oke, Wan. Gue mau nanya. Awalnya. Kamu tuh awalnya gimana sih bisa menjadi fashion stylist? Bisa interest dengan dunia ini? Aduh, awalnya long time banget ya. Kayak, interest aja aku suka tuh kayak ngeliat tuh. Kadang kan mikir, ya cantik ya. Pasti relatif ya kan. Cuman kayak orang kayak pengen biar bisa pede. Terus biar bisa keren. Kan kadang membuat orang untuk jadi pede itu agak susah ya. Dia cantik pun. Kadang gak semuanya bisa pede. Ih, aku gak cocok nih. Nah, dari situ kayak ngeliat orang-orang gimana ya supaya biar mereka gak insecure gitu-gitu ya. Aku ngebantu. Dan dari diri aku dulu deh. Maksudnya contohnya. Eh, gue gini-gini, tapi gimana buat orang biar jadi percaya diri gitu ya. Kan kadang kembali ke personal diri dulu kan. Yaudah dari situ aku mulai tertarik dengan dunia. Ya namanya fashion. Fashion ya, ya aku belajar lah dari situ tentang hal-hal fashion seperti apa. Apa, kayak badan orang. Terus kayak semuanya lah. Looks, dan makeup, rambut. Ya mulai dari situ aku belajar, udah. Sempat magang di majalah. Terus pegang sinetron juga. Oh, sempet pegang sinetron? Awal sama Titi dulu. Oh, oke. Itu berarti full jagain Titi di situ? Enggak sih. Sebenarnya kalau sama Titi itu enaknya dulu kayak... Kan dulu kan weekly ya. Yes, dulu weekly. Kayak yang stripping kayak sekarang. Kalau weekly itu enak, aku disiapin nih baju. Scene ini, scene ini, scene ini. Yaudah, udah beres. Yaudah tinggal syuting gitu. Jadi aku bisa kayak ngerjain artis yang lain juga kan. Yaudah dari situ mulai. Mulai namanya social media itu berkembang juga kan. Yaudah dari mulut ke mulut juga. Kayak orang senang dengan pekerjaan aku ya. Ya, akhirnya sampai sekarang aku bisa bertahan dengan... Ya, kita berusaha lah. Kita kan semua kan. Tapi gini Wan. Awalnya kan pasti kamu gak segampang itu untuk mendapatkan brand. Iya. Maksudnya kepercayaan. Apalagi brand-brand besar ya sekarang untuk kepercayaan mereka. Oke, kalau misalnya kamu ngedan-danyan artis, udah jelas lah kamu tinggal mention ke si brand. Ada si A, si B, si C gitu kan. Itu mungkin mereka akan lebih percaya. Tapi kan untuk awal nge-lobby mereka dan membuat mereka believe in you, itu kan gak semudah itu kan. Perjuangannya pasti ada kan gitu loh. Oh, panjang banget. Ya, kalau dulu kan enak dibantu dengan production house kan. Oke, kita kayak cari kontak person-nya si designer atau brand siapa yang mau kita pakai gitu. Kita coba email, kita tunggu balasannya. Akhirnya dibalas ya. Kita kasih feedback-nya apa yang baik ke mereka. Akhirnya terus aku. Terus yaudah sampai situ si brand itu ya kayak, yaudah boleh kak, ini, 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 ntar kaya setahu. Kalau dulu kan dia paling nanti titel of the senator. Ya, ya, ya. Keditel di belakang ya. Keditel di belakang ya. Nama brand-nya. Ya, kalau sekarang lebih enak kan. Karena social media. Terus kayak artis kita support juga untuk mention di social media mereka. Jadi yaudah lebih gampang sih sebenarnya sekarang daripada dulu kan. Kalau dulu tuh kan kita harus surat-menyurat lah. Kalau sekarang itu kayak gampang aja kita udah dapet kontak person-nya. Atau kadang mereka pun yang respect ke kita. Hai kak, kita dari brand ini. Mau doang kita kerjasama sama artis yang kakak styling-in gitu. Hopefully kayak maksudnya bisa berjalan lancar dan baik. Yaudah deh, respect-nya banyak yang bagus. Yang sampai sekarang sih banyak yang support akhirnya gitu. Malah setiap aku punya acara. Misalnya kan kadang kan aku kalau misalnya gak iklan aja atau film aja. Mereka tuh kayak misalnya ada wording apa gitu. Mereka yang langsung chat. Aku minta, wanda lagi pegang siapa nih untuk wording ini gitu. Adakah nominasi yang masuk gitu. Jadi kayak respect balik ke akunya gitu sih. Jadi adakah sama-sama menjaga hubungan baik lah gitu kan. Nah, pastikan dalam dunia ini kamu kan banyak bertemu dengan artis lah ya. Dari yang macem-macem karakter ya kan. Suka duka selama meng-handle. Artis-artis besar inilah gitu kan. Apa ya suka dukanya? Apa ya kebanyakan sukanya sih. Cuman kayak mungkin kalau lagi mood lagi capek aja. Kadang suka sedih sendiri. Nah, meng-handle mereka. Apakah gampang? Ataukah ada yang gampang, ada yang susah. Pastinya kan bermacam-macam. Masing-masing karakter berbeda kan. Terus kayak beda bentuk tubuh badan kan juga kita harus tahu mereka. Apa yang harus ditutupin. Apa yang harus kayak ditampilin gitu. Yang bagian mana yang emang kelihatan mereka lebih bagus gitu kan. Kan ada kayak misalnya, oh kakinya bagus, tangannya bagus. Kita tetep ini kan. Dia pakai v-neck bagus. Atau pakai roll note juga bagus. Cuman, apa yang suka. Ya kalau aku sih kena senang ya sama pekerjaan aku. Mestilah semua kerjaan pasti ada yang capeknya, ada sukanya, ada enggaknya. Cuman kalau kita enjoy dengan pekerjaan kita itu akan membuat lebih kita jadi banyak sukanya daripada lukanya gitu. Ya paling kalau emang lagi capek aja itu moodnya kadang suka ya sedih diri sendiri aja gitu. Tapi ya enggak apa-apa balik lagi kan enggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Betul. Nah, ngomongin fashion. Taste dulu deh kita ngomongin taste. Taste itu kan enggak gampang ya. Aku juga mungkin selama ini kan ngurusin film, ngurusin sinetron, dan segala macam gitu kan. Untuk ketemu orang kostum atau fashion stylist yang taste-nya kita mau, itu kan enggak gampang. Sometimes mungkin dia bisa ngerjain, tapi kalau taste-nya dia enggak tahu kemana larinya, kita kan bingung juga gitu kan. Maksudnya, karena aku lagi nyari orang jujur nih, untuk in-house. Oh my God, aku deg-degan deh. Aku kayaknya mau di ajak ya. Untuk handle all fashion stylist di produk-produk MD. Dan aku jujur untuk nemu itu orang itu enggak gampang. Apalagi yang taste-nya mungkin nyambung dengan kita gitu kan, dengan MD juga, dengan kantor, dengan saya pribadi. Enggak segampang itu gitu kan. Dan waktu kita ketemu pertama, aku minta kamu stylis-in pertama beberapa artis akulah automatically. Itu langsung, the chemistry goes gitu kan. Nyambung lah, kita nyambung gitu kan. Dan kamu punya taste yang buat aku, ya sesuai ekspektasi yang kita harapkan lah. Walaupun kalau ada satu enggak suka, ya itu kan argumentasi wajar ya. Wah ada option enggak? Ini ada option enggak? Baju jangan yang ini dong. Karena begini itu wajar. Tetapi secara basic, itu kan enggak mudah tuh untuk mendapatkan taste yang kita mau gitu loh. Kamu awalnya gimana Tuhan untuk, oke misalnya contoh si A gue mau giniin, si B mau giniin. Apa yang kamu lihat gitu loh. Kalau yang aku lihat satu misalnya kayak, oke deh film gitu kan. Kalau film itu kan lebih banyak karakter nih setiap peran gitu kan. Terus ya aku harus belajar story-nya dulu, terus aku harus tahu nih karakternya seperti apa. Nanti terus aku, kan biasa kan kayak satu dua tuh udah tahu misalnya kayak kamu kasih tau, wah ini pemainnya ini, ini, ini. Nah kita gimana caranya, kadang-kadang si pemain kan juga bukan di film itu kan as dirinya sendiri kan. Itu dia, karakternya dia kan ya gitu gimana kita membuat dia beda dari sehari-harinya atau dari dirinya sendiri. Nah itu aku belajar juga, apa kayak cari tahu lah, terus bikin reference lah, bikin storyboard lah untuk per karakternya. Jadi ya nanti kita diskusi ke director, mungkin ke producer, aku punya konsep seperti ini, gimana bisa diterima apa enggaknya, nanti kan kita diskusi. Kenapa lo bikin kayak gini, nah itu enggak ada. Contohnya kemarin kita pernah ngendalik salah satu judul film MD kan, dimana kita banyak mendapatkan kesulitan di awal kan. Harus sih itu. Tapi itu seru, karena hasilnya sesuai ekspektasi kita malah di atas ekspektasi kita kan. Karena pas jadi, wow, dari segi semuanya ya, kita kan perhatiin bukan cuma baju loh. Nah kamu juga gitu kan, kamu berpikir bahwa dalam mendandanin suatu talent, suatu artis, kan kamu enggak cuma mikirin baju. Karena harus sesuai dengan rambut, makeup, dari head to toe lah, sampai sepatu pun juga apa gitu kan. Sampai cara jalannya dia juga seperti apa kan. Itu waktu kita waktu ngehandle film itu kan, yang kesulitannya banyak banget kan. Aduh, dengan susahnya sampai kita harus merubah so many things kan buat semuanya gitu kan. Dan hasilnya secara overall, kita puas sih, puas dan bagus banget. So, next drama. Next drama. Kayaknya dia emang cocok sih kalau drama. Makasih lo pak udah mencasing aku, bukan salah. Belum, kalau casting belum. Mau jadi apa bu? Kayak perannya pembantu deh. Kayak aku seneng sih, maksudnya gini kadang, bukannya aku milih-milih film ya. Karena film itu adalah bagian dari apa ya, kayak portfolio atau gak passion gitu. Karena kan semua pekerjaan menyangkut orang banyak gitu kan. Kita bertanggung jawab sama orang banyak gitu. Cuma kalau film itu, why kenapa aku kayak, ya aku gak mau ribet nih. Karena kan aku juga banyak kerjaan yang harus aku kerjain gitu. Karena aku pun juga milih film itu bukan berarti mau sosok gimana bang. Mau eksis. Iya, karena kan itu portfolio aku juga, Kak. Karena yaudah aku memilih, ya mana ini yang cocok buat aku. Ya kalau emang belum cocok, tapi kita, si misalnya tak produsernya atau direkturnya pengen maksa aku, ya kita coba, aku coba cari, aku coba untuk belajar lagi gitu. Karena aku seneng aja untuk mencoba hal-hal baru gitu kan. Kayak film pun, aku suka banget gitu. Karena itu ya salah satu passion aku, ya cita-cita aku pengen berada di Oscar. Oke, baiklah sesuatu. Salah ya. Gimana Oscara gimana? Oscar. Apapun itu, aku harus ada di sana gitu loh. Karena aku suka banget film kan. Nah sebelum gini, aku pertama kali kerjasama kamu di film kan. Baru kita satu film, kita bareng. Dan I find the chemistry kita tuh nyambung. Karena mungkin aku juga suka fashion. Jadi kita selalu tag-tokannya sama-sama, nyari reference sama-sama, sama-sama dan saling dukung gitu loh. Bukan saling, ini jelek, ini jelek. Bukan saling ngejatuhin, tapi saling ngebantu gitu kan. Kayak cari solusi lah yang terbaik sama-sama. Iya, dan hasilnya kan bagus. That's why sebetulnya, I like you banget untuk kita kolaborasi gitu kan. Makanya aku menunggu banget. Thank you loh. Kita menunggu banget untuk next kolaborasi film. Udah deh, dua drama. Kok langsung dia udah menentukan dua drama? Yakin schedule-nya bisa? Bisa dong, kemarin aja bisa. Walaupun aku nonton Blackpink. Tetap ditinggal. Ditinggal loh dia nonton Blackpink. Itu lebih penting loh daripada lokasi syuting. Jangan salah paham. Kerja-kerja, tapi hiburan juga butuh. Oh, baiklah. Sesuatu. Iya, soalnya aku dari awal juga udah ngomong loh. Bukan ini, jangan dicontoh sih sebenarnya. Cuman ini kan aku udah bilang kasang ya, Kak. Jadwal gini-gini. Tapi aku coba maksimalin untuk di awal biar preparenya lebih bagus. So, pemenangnya Blackpink. Tetap, sampai di omelin Reza. Di omelin Reza. Dia harus pergi ke Blackpink. Ke Reza. Gila ya, gue kira lo di lokasi. Ternyata gue liat di TV lo. Blackpink. So far ya, seru ya. Maksudnya, sampai ya kayak kerjaan aku kan juga. Maksudnya, kita gak bisa bilang orang itu saingan gitu. Karena kan bagian dari gimana kita buat, kita punya ciri khas masing-masing. Kita buat klien kita nyaman. Kita gimana service mereka. Kita kan juga produk service gitu. So, kayak yang kepengen untuk jadi stylist pun harus belajar itu. Karena kalaupun lo punya test bagus, kadang kalau lo orangnya gak bisa di respectin sama orang, lo juga akan... Betul. Sebelah kenyamanan kan. Kerjasamanya kita nyaman. Responsibility-nya benar. Ya, itu juga butuh banget. Karena sometimes, susah dihubungin. Terus, banyak lah orang-orang error di dunia kita ya. Actually entertain is more error people. Saya gak sebut nama. Saya gak sebut nama. Jangan dipancing. Jangan dipancing. Nanti kesebut nama loh kalau dipancing. Dosa-dosa gak boleh. Gak boleh gosip. Kita tuh butuh hiburan loh, dunia. Pokoknya apapun pekerjaan itu semua itu butuh hiburan. Sangat. Makanya kenapa saya setiap 3 bulan harus ke Bali? Stress, Bu. Stress, mikirnya orang-orang. Seperti Anda. Salah ya? Salah. Salah. Aku tuh gak pernah. Gigit deh. Aku tuh kasih yang terbaik. Gila semua. Tiba-tiba artis tenggal ini, tenggal ini. Eh, deh masuk ini. Gimana gak stress? Makanya. Tapi saya berterima kasih banget. Setiap aku mendadak, nyosor. Aku butuh, aku butuh, aku butuh. Dan dia selalu ada. Dan selalu membantu. Iya lah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya pikir kita udah ngobrol-ngobrol cukup seru. Seru, ya. Cukup seru bertemu dengan seorang Wanda Hara. Pastinya. Padanya obrolnya itu ada faedahnya gak ya? Ada. Pokoknya kalau dari kita ya, maksudnya kayak lo senang dulu sama pekerjaan lo. Kalau lo gak senang sama passion lo, lo gak akan sampai berada di sana. Apa yang kita mau. Betul, sebenernya bener. Kita semua harus passion, harus punya. Harus senang dulu. Harus senang dulu. Karena kalau kita senang, kita melakukan semuanya pakai hati. Betul. Dan serius. Kayak sanjir itu. Senior loh dari dulu. Senior loh. Tentu ada. Fitri stand in. Fitri stand in. Yaudah, thank you so much for today. Semoga kolaborasi kita, kerjasama kita tetap berjalan panjang. Thank you semuanya. Dan tetap like, comment, subscribe. Hello Sanjay. Like, comment, subscribe. Hello Sanjay. Gitu kan? We'll neighbourhood. He might keluar. Just We'll be the first one. See you then. Who the Kappa. You'll be the first one.